Bupati Karanganyar melantik sejumlah pejabat ekselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kebupaten Karanganyar. Pelantikan ini berbeda dari biasanya karena dilakukan secara virtual. Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati meminta untuk menambah speed di tengah situasi pandemi COVID-19. Terlebih lagi, para pejabat baru harus dapat berkolaborasi dengan siapapun agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal lagi. Pejabat yang dilantik hari ini diantaranya Rosmanto sebagai asisten satu pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Purwanti Kepala Dinas Kesehatan, Dwi Cahyono menjadi Kepala Baper Litbang, dan Sundoro Budi Karyanto, Kepala Dispermades. Bupati dalam arahannya menyampaikan pejabat di tengah pandemi untuk membudayakan 3M. 3M itu adalah menentramkan, menyejukkan, dan menginspirasi. Bupati meminta ASN yang dilantik hari ini untuk menduduki jabatan baru diminta untuk menambah speed, sebab di tengah pandemi COVID-19 dengan jumlah varian baru harus berpacu dengan waktu. Baik, Bupati Cahyono di asisten satu, Bupati Permasdes, Bupati Cahyono di Baper Litbang, dan Bupati Dinas Kesehatan speednya untuk terus dipercepat karena pandemi COVID-19 ini berpacu dengan waktu, penuh varian delta ini juga sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi tidak perlu didekati dengan ketatukan terlebihan, sehingga justru menyebabkan imunitasnya menjadi imun. Sementara Kepala Baper Litbang, Dwi Cahyono mengatakan akan bekerja dengan maksimal dan memberikan yang terbaik. Pihaknya akan terus belajar dalam jabatan baru sesuai amanat baru, termasuk akan menjalankan 3M sesuai amanat Bupati Karanganyar. Demikian Diskom Info Kabupaten Karanganyar melaporkan.